Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel saya Kenawan Alon Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi sedikit pengetahuan Tentang engine perkin Yaitu Torsi baut cylinder head Yang digunakan untuk perkin Dengan tipe 1104C Yang masih mechanical Engine ini digunakan Untuk Unit sakai SV512 Dan 515 Dan juga digunakan untuk genset Dengan tipe 80 kVA Sampai 100 kVA Ini ada gambar gasket Saat pemasangan gasket ini Pastikan kondisi permukaan Cylinder block dan cylinder head itu kering Dan aplikasi pemasangannya tanpa menggunakan Liquid gasket atau tanpa menggunakan Silicon red atau semacamnya Jadi dengan kondisi kering Atau dibilang Dry tap Sebelum memasang Baut cylinder head Sebaiknya dilumasi Pada ulir baut disini Dan dibawah Topi Bautnya Kalau yang disini Tujuannya untuk Mengurangi Gesekan antara Permukaan Baut cylinder head ini Dengan cylinder head itu sendiri Pada engine ini Ada dua macam tipe Baut Yang satu pendek ini Yang satu Agak panjang Nanti yang panjang ini Posisinya itu Di urutan nomor Satu Tiga Dan empat Sedangkan yang pendek Nanti pada urutan Dua Lima Sama Tujuh Lapan Sembilan Dan sepuluh Ini gambar Urutan Pengencangan Baut cylinder head Jadi yang panjang tadi Posisinya itu ada di Nomor satu sini Nomor tiga ini Yang disini Terus nomor Empat ini Sedangkan untuk yang Di baut pendek Urutannya Di nomor dua ini Lima Lima Sembilan Sepuluh Lapan Dan tujuh Jadi nanti urutannya Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Untuk urutan Pengencangan Bautnya Pengencangan Baut Cilindra head Ada tiga tahap Pertama Dikencangkan dengan Menggunakan Torsi Lima Puluh Newton Atau lima Kelo Terus kedua Dengan torsi Seratus Newton Atau Sepuluh Kelo Terus ulangi lagi Tahap Satu dan Dua Terus yang ketiga Kencangkan dengan Menambah Putaran Derajat Jadi Dikencangkan lagi Tanpa Menggunakan Torsi Untuk Untuk yang Baut Panjang Tadi Satu Tiga Empat Tadi Itu Ditambah 270 Derajat Dan Pada Baut Pendek Yaitu Nomor 256 789 10 Itu Ditambah Dengan Memutar Sampai 225 Derajat Ini Sedikit Tambahan Informasi Untuk Celah Clab Atau Fall of Clearance Yang In 0,2 Yang X 0,45 Dengan FO Atau Urutan Pengapian 1342 Ini Ilustrasinya Tadi Pengencangan Baut Silinder Heid Dengan Derajat Tadi Untuk Yang Pendek Ini Yang Pendek Kita Tandai Dengan Spidol Putih Atau Marker Kita Tandai Di Topi Bautnya Itu Disini Terus Yang Satunya Lagi Itu Di Silinder Heid Kita Hitung Jadi Satu Apa Satu Sisi Ini Satu Baut Ini Kan 360 Derajat Jadi Dibagi 6 Sisinya Ini Jadi Persisi Ini Adalah 60 Derajat Jadi Bisa Kita Hitung Mulai Dari Sini Sampai Disini 225 Begitu Juga Dengan Yang Panjang Kita Hitung 60 Tambah 60 60 Sampai Disini 270 Derajat Ini Menggunakan Kunci 19 Millimeter Atau 3 Per 4 In Oke Sampai Sini Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Sudah Nonton Video Dari Channel Kenal Alan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai